Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Soni Hermanto, resmi menjabat sebagai Ketua Umum Tarung Derajat Kota Sukabumi periode 2023-2027 setelah terpilih pada musyawarah cabang ketiga yang digelar di Aula Dinas PUTR Kota Sukabumi kemarin. Usai ditetapkan menjadi Ketua, Soni mengatakan setelah dirinya resmi menjabat sebagai Ketua Umum Tarung Derajat ini akan mengembangkan lebih terkait dengan Tarung Derajat, baik dari sisi prestasi maupun sisi yang lainnya. Berkaitan dengan prestasi, pihaknya mempunyai target agar potensi daripada bibit-bibit atlet muda. Untuk itu, dirinya akan mencoba memasukkan Tarung Derajat ini menjadi salah satu program ekstrakulikuler di setiap sekolah. Dirinya pun sudah menyediakan personil yang nantinya akan mensosialisasikan, termasuk mempublikasikan keberadaan olahraga bela diri Tarung Derajat. Sehingga dengan upaya itu, masyarakat akan lebih tahu apa itu Tarung Derajat. Yang dimana juga memang pada kepemilisan sebumis sudah banyak berubah juga untuk Tarung Derajat ini di Kota Sukabung. Kedepan juga memang kami mempunyai cita-cita yang memang akan kita mencoba mengembangkan secara bersama, dimana kita akan mencoba mengembangkan lebih terkait dengan Tarung Derajat ini, baik dari sisi prestasi maupun dari sisi yang lainnya. Untuk prestasi kita mempunyai target bahwa bagaimana potensi daripada bibit-bibit, tapi itu adalah anak muda. Saya kira kita akan mencoba melaksanakan Tarung Derajat ini di salah satu program sekolah. Sebetulnya itu yang akan kita dorong. Ia mengaku saat ini sebagian besar masyarakat melihat bahwa Tarung Derajat sebagai suatu cabak olahraga seni bela diri yang keras. Untuk itu, dirinya akan mencoba memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar.